hai 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 hari ini hari poninya Risa kita lagi membenerin poninya Risa hari ini tema kita bukan poni kita mau share pengalaman tentang minggu kemarin sebulan kemarin telah apa yang kita lakukan ada apa sih kemarin Kak intinya bulan Oktober lalu gue dan Risa dan bokum habis bikin project gitu ini ini kedua kalinya SS production ikutan lomba yang pertama kita dulu pernah bikin lomba film-film fiksi berjudul milik siapa diseladari dengan orang terkeren dunia jangan tanya siapa karena udah pasti tahu itu siapa dan di kameranya sama kameraman handal ya thank you kameraman kamerawomen kemarin itu film milik siapa udah jadi cuman banyak banget kendalanya dan akhirnya kita bikin trailer aja ya saya sih berharap proyek ini akan lancar Pak Halo selamat malam Pak balik kita gul Pak beres ini bukan masalah tentang milik siapa tapi ini even bigger than amicom oke sorry amicom ini kontes lomba Indonesia kontes kreatif nasional ya kok lu jadi gelap gitu sih kita dulu terang oke jadi intinya kemarin kita habis bikin tv kita habis lomba tvc jadi temen-temen ajisaka dari UGM terima kasih banget udah mau datang workshop di unsut dan waktu itu didatengin untungnya kita punya bopung yang anak kimakom jadi kita punya banyak banget informasi dari dia tentang lomba-lomba waktu itu ajisaka dateng workshop nah waktu itu gue nggak bisa dateng roadshow roadshow sorry gue waktu itu nggak bisa dateng karena gue tuh kayaknya masih di Jakarta deh gue juga masih di boport iya jadi yang dateng waktu itu galuh dan bopung dan ternyata galuh nggak ikut TVC aja deh TVC gue padahal pengennya film biar kita bisa semua tapi yang satu yang ini ngotot untuk ikutan TVC guys dari TVC itulah kita berangkat awalnya biasa SS Prodress itu hidupnya cuman wacana nah itu yang nggak pernah berubah so true akhirnya kita coba pengen keluar dari wacana itu pertama Risa eh nggak pertama waktu itu kita berempat gue Risa Jarwo sama Bopung Perdiki Aldente untuk ngomongin bagaimana rencananya gue sama Risa yang berusaha untuk nyari idenya dan Bopung menulis dia sekretaris banget kayaknya hidupnya terus setelah pulang brainstormingnya selesai berapa hari kemudian Risa ini dapet ide tentang iklannya dia dan gue dapet ide tentang iklannya gue tadinya tuh gue ngidein ya adalah gue manas banget ceritanya ini kan ceritanya briefnya tuh kita kayak mau nolongin anak kecil yang menyelamatkan mereka dari kekejaman media jaman sekarang akhirnya setelah gue tanya-tanya ke temen tuh gimana ya gue nanyain anak psikologi gimana ya Win, teribuk ya temen anak UAI psikologi Windy namanya gue mau bikin iklan gini-gini nah terus dia nggak tahu harus ngasih ide apa terus dia bilang kayak gini gue suka deh peace sama iklan Thailand yang rokok arti rokok yang dihitungin anak kecil dari situ gue berpikir oke gue harus jadiin anak-anak kecil ini sebagai korban akhirnya gue terinspirasi juga dari caraka ya cara kafes yang dia bilang itu keren iklannya dia cuma ngasih-ngasih apa pake baju google deketin-deketin kayak gitu kayak gitu doang gue oh gue harus pake penutup mata untuk mereka lo tau gak itu sebenernya iklan pengen siapa? gue siapa? GSM Production men oh my god thanks to GSM Production karena lo udah ngihamin Risa abis tuh ngihamin gue oke jadi gue udah bikin konsepnya Risa lo ngejelasin gak? enggak lah ya pokoknya talentnya keren banget kok gue salut bagus dia mainnya gue kayaknya cocok jadi artis ah tutup tutup kita lagi bikin vlog ntar dulu cut mulai lagi jadi iklannya Risa itu emang agak ribet dia pake tempat di alun-alun disini nih di kamar lakangat ini dan di UPT iya UPT gue dipaksa untuk dandan semenor mungkin oh my god itu bukan tipe gue banget gue tipenya tuh dandannya biasa aja yang kayak cuman asal nempel itu gila banget deh itu udah menjelang menutup menutup pengumuman ya eh maksudnya menutup ngumpulin karya sorry dan itu iya post briefnya itu waktu itu tuh tanggal berapa sih? 20-an bukan maksudnya 20 iya pokoknya tanggal 20-an 20 November 20 November 20 November besok nah akhirnya gue bikin di tanggal 17 Oktober waktu 17-18 ketika iklannya Risa udah jadi gue baru bikin gue waktu itu ngubungin Jaro dia kai banget gak ada kabar hubungin Chandra dimana abis itu gak di retreat lagi akhirnya gue jalan kaki dari kosan gue ke gerampang eh gerampang gerendeng sambil nge print segala macemnya gue suruh Risa ayo Risa dateng temenin gue gue untungnya disitu ada anak-anak yang lagi main bola akhirnya gue datenin Risa udah ngedeketin akhirnya mau Alhamdulillah Alhamdulillah thanks God for efforting us setelah itu yaudah bikin al-kadarnya ya bener-bener al-kadarnya banget gue syuting deh jam setengah 5 maghrib selesai setelah itu semua gue malemnya langsung edit butuh beberapa abis itu gue kayak minta saran untuk beberapa orang bagus gak? bagus gak? kata-katanya kurang gak? apa yang kurang? terus Risa ngasih ide tentang kitab putih dan jadi berapa abis itu gue tanya ke temen gue ini kayaknya kata-katanya udah bagus sampe gue nyuruh co-co untuk bikin kata-kata yang lebih kuitis ternyata tapi katanya kalo mau bikin ikhlas kata-katanya jangan terlalu kuitis karena bisa multi tafsir oke akhirnya gue pake kata-kata gue sendiri yang dari awal sorry banget co udah nge-repotin tunjukin gak dipake deh dan akhirnya gue bikin cedas jadi dia tuh kirim dengan hati yang sangat ketikaan waktu itu biasanya sih waktu itu kan tanggal 20 kita ingetin tanggal 19 di klas tanggal 20 pas gue liat kata dia sampe terbanyak sampe tanggal 1 November itu gue keselnya kurang kurang apa coba ya ya Allah tapi ternyata kalo kompetisi kayak gitu tuh pasti selalu punya extended time dia pasti punya waktu tambahan lo tau gak sih kenapa gue gak suka ada waktu tambahan? saingan lo makin banyak saingan lo makin banyak dan akhirnya dan akhirnya bener aja pas gue sempet baca akhirnya seribuan seribuan waktu itu gue daftar aja udah 430 selang berapa jam Risa 434 cuma nyelang berapa jam untuk acara kayak gitu lumayan ya untuk 4 gitu gila udah banyak banget yang ikutan dan disitu kita sempet pesimis banget ya apalagi pas Risa gak sih sup nih sup ajisaka juga gsm production lagi lagi gsm production kalo dibanding gsm production ss production ss production ss production is nothing oke keren banget gsm gue salut sama lo kita susah bareng tolos gue tuh berusaha ngelupain yang namanya pengumuman gue sumpah gue gak tau kalo pengumuman itu tanggal 10 sebelumnya pas dikasih tau eh Risa ih pengumuman itu tanggal 10 buat itu tanggal 20 tanggal 20-an Risa tanggal 10 gue selama itu dari jarak tanggal 20 sampe tanggal 10 tuh gue berusaha ngelupain kalo pengumuman itu tanggal 10 sampe akhirnya tanggal 9 gue berusaha ngelupain kalo besok itu tanggal 10 dan terus pas gue buka email gue ngecek email gue dapet job tanggal 10 November mau gak mau gue harus tau hari itu tanggal 10 November dari gue pas itu abis beresin kamar gue disitu di belakang laptop gue udah kalender ayy terus ke November hahaha gue udah berusaha ngelupain sekuat tenaga men dan ujung-ujungnya gue tetep harus ingat ini penyakit gue yang kadang-kadang emang bukan kadang-kadang aneh emang aneh gue tuh mendekati pengumuman apapun pengumumannya pasti jantung gue berdebar-debar jantung berdebar-debar rasanya berdebar cut mulai lagi abis itu akhirnya gue keluar dari jam 5 sama Risa sama Andang ngomongin ajisaka seharian untungnya handphone gue itu waktu itu gue pake-pake jadi gue lost connect lost wifi lost sama lost star lost star abis itu akhirnya yaudah gue ngomongin ajisaka seharian bikin jantung gue gak berhenti berdetak gak berhenti berdetak gak berhenti berdebar kencang abis itu akhirnya si Risa bilang ini siap gak ada pengumumannya gak ada pengumumannya karena gue sempet ngecek lewat di website lah email lah di twitternya lah instagram lah gak ada apa-apa ya Allah gue kesel banget ya kata gue wala udah malem ya tapi itu gue masih biasa aja nih yang lebih oke oke cut ya jadi gue waktu itu ngerasa bener-bener dudukan parah akhirnya pas abis illuminating night di tangklingan kita ke gue pulang di antri nandam pas gue lagi buka kunci baru pulang banget enggak baru pulang banget gue lagi buka kunci kamar hp gue langsung connect wifi doang otomatis di kosan gue tutuk tutuk bunyi perame banget terus gue pas gue liat email ajisaka UGM selamat anda terpilih menjadi finalis ajisaka UGM dengan kategori Sadewa gue langsung gak bisa buka pintu hehehe tangan gue kebetulan oh my god gue juga tau kabar itu ya walaupun itu bukan iklan gue oh my god cat demen 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 cut mulai lagi and then akhirnya gue buka laptop gue geser laptop gue buka pake email di komputer dan anda udah marah-marah woy monyet lu anjing bangset liat nih lu menang lu masuk ini gue sempet takut gitu kan karena si Risa ikutan juga gue takutnya SS Produksinya kan ada dua gue takut iklannya dia gue udah seneng banget tau nya iklannya dia soalnya di iklannya dia gak ada atas nama gue atas nama dia sama bopung tapi di iklannya gue atas nama gue dan dia jadi kan dia kampret ya mau siapa aja SS Produksinya Masa tetep dia yang ikut kayaknya dia tadaa lu deket-leket di sini juga oh my god gue waktu itu coba gue gak bisa ngomong apa-apa lagi selain oh my god and i just can't stop smiling all the night and then kesimpulannya adalah kita berdua gak punya kamera ini aja gue peluk bikin sepeknya kamera ke gue storyboard masih bener-bener ya Allah bukan kayak storyboard lu malu storyboard hahaha jangan deh storyboard gue malu-maluin banget dia gak bisa gambar and tadinya hampir gak jadi malah iklan gue dulu nyari-nyari anak kecil di rumah gede ya kita udah hopeless banget ya nyari bocah dimana akhirnya ya Allah terima kasih telah memudahkan saya gue yakin ini pasti noro banget karena ini gimana ya pengalaman pertama men bagi gue untuk ikutan event internasional event nasional dan gue masuk finalis gue gak tau ya berapa banyak yang ikutan ajisaka, sadewat khususnya tv si ini cuman at least gue udah bisa ngalahin kanya Risa hahaha 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 gue kita gak punya tripod kita gak punya apa namanya kamera laptop kita gak punya motor hahaha susah banget gak punya motor gak punya motor dan laptop kita apa adanya banget iya sekali nge apa lagi ngedit gak responding jadi kita keterbatasan dengan alat tapi intinya adalah kita truly 100% work with passion iya jadi kita didorong sama passion kita untuk berkarya dari situ gue semakin termotivasi men gue semakin termotivasi untuk mempunyai karya yang lebih banyak oke dari situ lah gue mulai gue gak bisa diem aja we are nothing kita tuh bukan anak-anak pokoknya kita gak anak-anak ya pokoknya aduh udah geces banget ya itu kita bentar lagi mengkuncoknya tanggal berapa? 19 oke segitu aja ya dari coach-coach yang tadi udah gue kasih tau dan keep all is well all is well all is well all is well all right oke thanks for watching us semoga vlog ini bisa mengirahami kalian yang memiliki keterbatasan tetapi memiliki kemauan yang banyak oke gue Shafi gue Risa jangan lupa subscribe SS Production di sana di sana di sini mungkin apa di sini ya di bawahnya ya ya di bawahnya subscribe atau bahasa Indonesia langganan ya oke see you on the next vlog bye